Informasi selanjutnya, Saudara Polisi menetapkan tiga pelajar provokator aksi ricuh demo Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiganya juga merencarakan aksi ricuh pada demo yang berlangsung hari ini. Mereka menyebarkan seruan ricuh di media sosial, antara lain Facebook STM sejabur tabik. Kadif Humas, Polri Irjan Argo Yono menyatakan tiga tersangka adalah admin media sosial yang mengundang rekan-rekannya sesama pelajar untuk berbuat ricuh saat demo menalak Undang-Undang Cipta Kerja sejak 8 Oktober lalu. Polri menyatakan jumlah anggota grup di beberapa media sosial itu mencapai lebih dari 20 ribu akun tersangka sudah ditahan dan terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. STM sejabur tabik di Facebook. Di Facebook itu adminnya adalah tadi tersangka MI dan tersangka WIHA. Dia ngapain? Ini admin ini. Dia itu memposting di Facebook. Diposting di Facebook. Mengundang teman-teman STM atau SMK sejabur tabik untuk demo tanggal 8 sampai 13 Oktober di Istana dan DPR RI. Kemudian seruannya pajakannya tujuan dimenya harus rusuh dan ricuh. Lebih lengkap soal pengusutan kasus provokator demo ricuh ada jurnalis Kompas TV Aulia Faradina langsung dari Polda Metro Jaya. Aulia, tiga tersangka pelajar sudah ditahan lalu siapa lagi yang masih dikejar polisi? Ya Friska ada satu orang lagi yang masih dikejar oleh polisi hingga saat ini yaitu seseorang yang diduga merupakan seorang pembuat akun ataupun admin Facebook STM sejabur tabik dan juga diduga sebagai provokator terkait dengan aksi ricuh omnibus law yang terjadi pada tanggal 8 sampai 13 Oktober lalu. Itu tadi yang disampaikan oleh Kadif Umas Polri yakni Irjen Argoyono dalam konversi pers di Polda Metro Jaya siang tadi. Nah sejauh ini polisi sudah menetapkan tiga orang tersangka berdasarkan hasil penyelidikan di dua akun media sosial. Yang pertama ini adalah di akun media sosial Facebook STM sejabur tabik. Nah dari situ polisi menetapkan tersangka MI dan WH selaku pembuat akun tersebut dan juga disebutkan sebagai provokator dalam aksi kericuhan pada tanggal 8 sampai 13 Oktober lalu. Dan juga satu orang lagi ini yang masih dikejar oleh polisi. Apa yang MI dan juga WH dan satu orang yang dikejar ini dilakukan dalam yang mereka lakukan dalam akun Facebook tersebut ini mereka memposting ajakan kepada para pengikutnya yang berjumlah 21 ribu orang ini dalam akun grup Facebook tersebut untuk turun aksi unjuk rasa omnibus law pada tanggal 8 sampai 13 Oktober lalu. Dan juga dibumbui dengan seruan agar aksi tersebut berakhir ataupun berlangsung ricuh dan juga rusuh. Kemudian di dalam akun Facebook tersebut juga disebarkan bahwa para pengikut yang tertarik untuk ikut aksi unjuk rasa pada tanggal 8 sampai 13 Oktober lalu itu wajib membawa sejumlah peralatan untuk aksi. Yakni seperti masker, kemudian kaca mata renang, sarung tangan, lalu raket untuk penangkal gas air mata dan juga sejumlah senjata tajam seperti batu tajam dan juga gear untuk melawan aparat keamanan pada saat aksi unjuk rasa tersebut. Lalu Argo juga mengungkapkan pola komunikasi dalam grup tersebut yakni admin ini menginformasikan kepada para pengikutnya yang memang tertarik untuk ikut aksi unjuk rasa pada tanggal 8 sampai 13 Oktober untuk mengklik tautan ataupun link yang nantinya akan terhubung ke WhatsApp grup. Nah di dalam grup WhatsApp tersebut disiarkan kembali mengenai rencana aksi kemudian juga barang-barang apa saja yang dibawa. Kemudian menurut Argo juga ada tutorial demo dan dari saat itu setelah aksi itu selesai dilakukan maka grup WhatsApp tersebut dihapus. Ini pula yang masih didalami oleh polisi yakni dari di Treskrimsus, Polda Metro Jaya yakni masih menelusuri apa saja chat-chat yang ada di dalam grup tersebut. Nah selain itu juga yang kedua adalah di media sosial Instagram. Ini polisi telah menetapkan seorang admin berinisial FN, salah satu admin Instagram yang di dalamnya berisi seruan untuk ikut demo dan juga ajakan ataupun sebarkan paham anarko ketidakpercayaan kepada pemerintah dan juga aparat keamanan. Friska. Aulia Faradina langsung dari Polda Metro Jaya masih ada satu pihak lagi yang dicari oleh polisi ya.